Mobil-mobil disita oleh KPK di Bangkawan Madura, ada Toyota E-Look, Toyota Innova Venturer, Mitsubishi Pajiro, Alphard, dan banyak lain lagi. Jadi kalian tidak usah kaget kalau ada mobil-mobil itu. Terkait apa penyitaan KPK di Madura? Ini ada serius, sebuah korupsi bagaimana menurut kalian? Apakah ini merupakan penegakan hukum yang harus kita dukung atau KPK yang ngawur? Pokoknya semua saja disita. Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran mahuang ketidakadilan. Mobil-mobil disitaan KPK semakin banyak. Apa yang terjadi di Bangkawan Madura, atau di beberapa tempat di Jawa Timur, atau di beberapa tempat terkait yang berhubungan KPK? Kok kelihatannya KPK terus membidik orang-orang yang perilakunya korup? Atau mungkin ada pikiran kalian, Ini ada apa KPK kok begini? Pertama kita baca di tribun, Jadi kita baca di beberapa media, KPK lakukan pengelidahan di Jawa Timur terkait kasus apa? Ini jawaban jurubicara. Wah, kalian pasti penasaran. Ada apa? Dan kalau kita lihat di suara Surabaya, Judulnya KPK gelar pengelidahan di Bangkalan 7 mobil dan uang hampir 1 miliar disita. Sering terjadi di hari ini. Kemudian kita didetik, KPK panggil ex-ketua DPRD Jawa Timur usai keridah rumahnya soal suap dana hibah. Wah, kalian langsung, Apa ada hubungan dana hibah lagi? Dan kita geser ke memo Indonesia, KPK panggil ex-ketua DPRD Jawa Timur usai keridah rumahnya soal suap dana hibah. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang suara Surabaya. Jarang-jarang kita mengupas berita yang ada di suarasurabaya.com. .net KPK gelar pengelidahan di Bangkalan 7 mobil dan uang hampir 1 miliar disita. Ini adalah sebuah penegakan hukum yang langsung ada penyelitaan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengelar operasi pengelidahan di sejumlah rumah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sejak Senin 30 September. Lembaga antiriswa ini menyita tujuh mobil hingga uang tunai senilai 950 juta hampir 1 miliar. Jadi agak panjang prosesnya. Dari informasi yang di menunjukkan surabaya.net, selama di Kabupaten Bangkalan, penyelidik KPK melakukan pengelidahan di desa Laskokon, kecamatan Modung, kecamatan Kokop, kecamatan Kunang, dan kecamatan Kota Bangkalan. Jadi ada 5 kecamatan, atau ada 4 kecamatan yang serius KPK di situ melakukan penegakan hukum. Sedangkan sejumlah rumah yang dikelidah di duka milik mantan anggota DPR di Jawa Timur, oh kalian langsung, oh itu maksudnya. DPR di Bangkalan, loh kok Bangkalan? Dia ada hubungannya ya. Sehingga tenaga ahli anggota DPR RI, antara lain MF, mantan anggota DPR Jawa Timur, dari BDI Perjuangan, NH anggota DPR di Bangkalan, KMR, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, oh, DPK, dan TESER, tenaga ahli anggota DPR RI. DPK terlibat, ini bahasa ya. Pemilangan yang kok ada di sini ya. TESA Mahardika, jurubicara KPK, membenarkan agenda pengelidahan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Betul, ada pengelidahan di Provinsi Jatim untuk lengkapnya menunggu selesai kegiatan berlangsung, dan akan dilakukan rilis secara resmi, ucap TESA. Namun, ia belum menjelaskan cara rinci pengelidahan itu terkait kasus korupsi yang mana. TESA hanya menyebut pengelidahan masih berlangsung. Penasaran kan? Masih berlangsung kegiatan punya pendidikannya. Sementara itu, dari informasi ini diperoleh, pada sasa 1 Oktober, sore kemarin, seberangnya 7 unit mobil yang disita KPK parkir di halaman arkas peroles pangkalan, dan sudah diberi garis polisi. Ini mobil-mobilnya. Mobil-mobil yang disita itu terdiri dari Mitsubishi Pajero, Dakar 2022, warna hitam L888B. Nomornya sangat cantik. Toyota Innova Ventura 2022, warna putih L1281GH. Toyota Hiluk 2017, warna urin, tanpa monopor di bagian belakang. Honda CR-V 2022, warna hitam M788LS. Toyota A4, tipe G2018, warna hitam L988MA. Toyota A4, tipe G2018, warna putih L761VW. Dan minibus warna merah kombinasi putih M7006HB. Di sisi lain, Arief M. Edi Sudrajat, M. Edi Pejabat Bupati Barangan mengatakan, Kepung KPK telah berada di Bangkalan sejak Jumat 27 September, namun ia mengaku tidak mengetahui jika kedatangan KPK untuk melakukan penggelidahan. Edi menjelaskan, kedatangan KPK di Bangkalan adalah untuk menampingi dan memotor kinerja pemerintah daerah. KPK sedang berada di Kabupaten Bangkalan, mereka keliling juga Natika Nganjo, Malang, dan Kota Malang. Wah, ini ngeri. Di beberapa yang disebut itu. Di Bangkalan ini, mereka sedang menampingi tentang Monitoring Center of Prevention, MCP karena kurang-kurang beberapa tahun dia menjadi pasiennya, jadi binaannya KPK untuk memperbaiki kinerjanya, Ibu Arief. Sebagai informasi, sebelumnya KPK beberapa kali melakukan penggelidahan di Jawa Timur berkait membanggar kasus korupsi dana hibah. Dukan korupsi dana hibah bersebut dari APBD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, KPK mencegah 21 orang pemberdayaan ke luar negeri sejak 26 Juli 2021. Pencinta Mas Keputri, tegakkan kebenaran pelawaan keberadilan. Dan kalau kita melihat berita yang lainnya, bahwa di tribun itu hampir sama, tetapi kalau didetik hubungannya dengan mantan ketua DPRD Jawa Timur, kelihatan rumahnya soal dana hibah. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah penegakan hukum sambil melakukan pencegahan atau memang pencegahan itu sebagai alat saja untuk masuk dan lebih luas untuk melakukan penggelidahan hukum? Menurut analisis saya, pertama, bahwa penegakan hukum yang dilakukan alatkan mereka menurut saya itu adalah pasti dibuji banyak orang, kecuali orang-orang korup, koruptor, mereka pasti tidak memuji, bahkan mereka sakit dengan penegakan hukum yang ada di Bangkland ataupun di Jawa Timur ini. Jadi pasti semua orang memberikan apresiasi terhadap KPK ketika melakukan penggelidahan penyitaan. Tadi yang kami bacakan mobil-mobilnya keren-keren nih ya, mobil-mobilnya mulai dari Pajero, Alphard, Innova Venturer, HRV, keren-keren, Hilu, keren-keren semuanya, tapi enggak tahunya kalau kalian melihat mobil-mobil itu enggak usah kaget di jalan raya. Siapa tahu kemudian itu produk yang tidak benar. Meskipun banyak mobil-mobil yang bagus itu adalah bedrag yang benar. Tetapi tidak usah kagetan, biasa saja ya. Karena kalau seperti di Bangkland ini, sampai di sita, maka kita enggak tahunya sama saja malah bahaya. Mereka yang kelihatan ikunya tinggi atau sombong, biasanya mobil-mobil yang dimiliki itu adalah mobil-mobil yang tidak beres. Tapi kalau dia lemah-lembut santun, biasanya orangnya memang orang baik dan tidak ada tampang bidana. Jadi, dalam analisa yang pertama ini adalah kita enggak usah kagetan dengan berbagai kemiwahan yang dimiliki, ditampilkan oleh seseorang, karena kalau itu tidak beres, akan ditegakkan oleh KPK, disita oleh KPK. Sehingga pada analisa yang pertama ini, penyelitaan ini perlu menjadi contoh. Apalagi dilakukan bersamaan dengan mereka melakukan pengawalan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Monitoring Center of Prevention, MCP. Jadi, memonitor preventif, maksudnya pencegahan, berkait dengan sebuah tindakan korup. Sebab sebelumnya, Bangkalan sering menjadi semacam cucukan media karena ada korup besar yang terjadi di Bangkalan. Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan KPK ini mencari momentum untuk mendekatkan hukumnya? Semoga saja ini tidak ya. Jadi, sepanjang hayat sebelum ada henti atau korupsi berbeda, dan di KPK harus melaksanakan. Jangan menampilkan pada titik tertentu serius, giat, keras, tapi pada titik tertentu lembek, mudah diatur oleh elit, dan selanjutnya. Jadi, yang dilakukan KPK, meskipun sebagian marah, benci, tapi pasti mayoritas lebih senang. Meskipun memang ini harus profesional. Jangan sebagai pendekat hukum dijadikan alat untuk membalas lawan atau hanya untuk mencari nama demi popularitas ataupun demi kenaikan angkat jabatan. Misalkan supaya mendapat perhatian lebih atau bahkan tersebut, semoga nanti bisa jadi menteri ini malah membahayakan. sehingga lebih baik pendekat hukum itu ya berjalan terus-menerus tanpa ada penghalang. Seandainya ada penghalang, singkirkan. Itu yang benar. Sehingga, apik, masyarakat akan mengapresiasi. Meskipun, mungkin ada problem yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengapa Jawa Timur belum selesai sampai hari ini? Sampai, saya mengatakan Jawa Timur belum selesai, kalian mungkin juga bertanya-tanya, ini kok katanya Jawa Timur, tapi kok terjadi di Bangkalan? Dan Bangkalan merupakan tempat center of prevention korupsi. Ketika ada monitoring, tidak tahunya, center of prevention korupsi, itu sepertinya tidak berjalan. Apa yang terjadi? Memang, kesadaran, itu butuh sebuah proses. Apalagi kemarin, dalam pengelolaan daerah, ada yang merasa terpocokkan, merasa menjadi semacam selaring partner dari seseorang, dan pada kesempatan ini, hal berubah. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran lawan ketidak-kidak. Itulah, KPK gelar pengelidahan di Bangkalan, yang 7 mobil, uang hampir 1 miliar, sudah diamankan KPK. Kalian, mungkin, merasa, marah, tetapi, kalau untuk kebaikan negeri, ini sangat dibutuhkan. Seperti kalian yang melihat di berbagai lembaga negeri kita, kalau tidak berjalan baik, maka pasti ada sebuah problem, di dalamnya, ada permainan apa. tetapi sebaliknya, seandainya baik semuanya, kalian juga tidak boleh terdina bubukkan. Mungkin, ada sebuah peristiwa, yang, kalian tidak tahu, tahu-tahu, kemudian ada sebuah kebijakan, yang turun dan harus semua mengikuti. Padahal, kalau ngomong, negara demokrasi, suara rakyat itu adalah penentu segala-galanya, bukan suara pemimpin. Pecinta masyarakat itu, kan kebenaran awal dan tidak adilannya. Itu yang terjadi dengan, KPK, mengelar pengelidahan, semoga ini tidak selesai di Surabaya, nganjuk, ngawi, eh, itu, secara-cara di umur, nganjuk, malang, obat, dan kota, dan selanjutnya itu, selanjutnya bisa, menghadirkan, pengelidahan, atau kelar pengelidahan, yang semua pendekat hukum, hadir dan terlibat, dan, akan lebih lembak, lengkap, kalau, puasul menjadi, bagian, bagiannya yang memprosesnya, dan KPK juga, tidak bermain-main dalam proses, pendekatan hukum ini. Semoga bermanfaat, like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.